selamat menikmati bagaimana caranya masak bubur kacang ijo tanpa lama, tanpa direndam dan hemat gas tentunya jadi metode yang aku pakai ini adalah metode 5-30-7 kacang ijo cukup direbus selama 12 menit aja udah meker loh kok bisa? penasaran? yuk keep on watching nah ini dia bahan-bahan yang aku pakai teman-teman sebenarnya ini bebas aja sih, yang penting metodenya itu sama kalau aku biasanya pakai 1 cup kacang ijo yang udah dicuci bersih tapi gak perlu direndam ya, karena gak akan ngaruh kok mau direndam mau enggak, waktunya masaknya tetap sama terus disini ada juga roti tawar yang udah aku is kotak-kotak untuk topping kalau misalnya kalian mau ditambahin nangka juga boleh ya terus ini aku juga pakai santan kara jadi biar praktis aja, karena sebenarnya rasanya sama kok cuman yang penting jangan sampai pecah aja waktu kita ngerebus gitu terus ini juga ada gula pasir sesuai selera biasanya aku pakai kira-kira 5 sendok makan ya selanjutnya ini ada jahe yang udah dicuci dan udah digeprek terus ada garam dan juga ada vanili nah kalau untuk jahe ini wajib banget ya teman-teman karena dia akan mempengaruhi rasa termasuk juga garamnya tapi kalau vanili tuh bebas aja terus disini juga ada air kira-kira 500 ml yang udah aku siapin di panci nah pancinya ini harus ada tutupnya ya teman-teman oke langsung aja kita nyalain yuk kompornya nah kalau udah mendidih seperti ini baru kita masukin kacang hijaunya langsung ya nah ini aku masukin terus kita tunggu dia sampai 5 menit ya teman-teman nah kalau udah mendidih kayak gini ini langsung aja kita kecilin apinya biar makin hemat gas oke sudah 5 menit langsung aja kita matiin apinya dan kita tutup dan kita tutup nah ini pastikan tutupnya rapet ya teman-teman jangan sampai ada uap yang keluar-keluar terus nanti kita bakalan tunggu ini selama 30 menit jadi disini nanti kita akan buka lagi jam 7.50 oke sudah jam 7.50 ya ini saatnya kita buka terus ini kita aduk bentar dan kita mau lihat udah pecah belum sih nah ada beberapa yang udah pecah tapi belum semua jadi kita mau masak lagi biar dia pecah semua langsung aja kita nyalain api kompornya ya oke sudah di menit ke 7 ya sekarang kita mau lihat teksturnya kayak gimana nah kayak gini teman-teman ternyata dia tuh udah banyak banget yang pecah hampir semuanya nah sebagian orang itu merasa kayak gini tuh udah cukup gitu cuman kalau buat keluarga aku dan aku pribadi ini masih kurang jadi aku bakalan masak lagi dan kita tunggu kira-kira butuh berapa menit sih nah kalau udah pecah gini kita baru boleh masukin jahenya garam dan juga vanili karena garam itu nanti akan mempengaruhi proses pemanasan teman-teman jadi nanti dia gak maksimal gitu terus airnya makin lama kayak gitu ini aku masukin aja langsung untuk garamnya sesuai selera aja biar gurih gitu ya terus ini juga aku masukin vanili selanjutnya ada gula pasir kalau misalnya kalian mau ditambah gula jawa juga boleh cuma di keluarga aku tuh agak kurang suka sama gula jawa jadi aku pakainya gula pasir aja nah ini kita masukin sedikit dulu teman-teman nanti kalau misalnya kurang manis baru kita tambah lagi nah setelah aku beri tambahan waktu 5 menit untuk merebus itu dia bener-bener udah pecah semua dan bener-bener merekah gitu loh teman-teman ini bisa dilihat disini ya nah ini udah pas banget sama selera keluarga aku sekarang langsung aja matiin kompornya nah ini untuk cara penyajiannya kita masukin keceng hijaunya ke dalam mangkok jangan lupa jahenya disisikan dulu ya terus kita tambahkan roti tawar karena roti tawar ini bukan cuma bikin dia makin banyak porsinya ya tapi juga bikin rasanya jadi makin gurih teman-teman karena kan roti tawar emang rasanya gurih gitu kalau misalnya kalian mau ditambahin nangka juga boleh selanjutnya kita masukkan santan karah yang udah direbus dan juga ditambahin air inget ya jangan sampai ngerebusnya itu pecah karena nanti rasanya jadi beda oke udah jadi deh dijamin suami pasti suka dan kita masaknya juga gak ribet pokoknya ini teman-teman harus coba ya semuanya bener-bener cuma direbus bentar banget tapi dia udah merekah kayak kalau kita beli kacang hijau di abang-abang gitu ya oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di channel ini jangan lupa juga untuk subscribe ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya